Selanjutnya, sedara puluhan warga bersama mahasiswa menggeruduk kantor Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Mereka meminta janji Bupati waktu saat kampanye pilkada lalu yang belum terrealisasi hingga saat ini. Puluhan warga bersama mahasiswa menggeruduk kantor Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Mereka meminta janji Bupati waktu saat kampanye pilkada yang lalu yang belum terrealisasi hingga saat ini. Antara lain yaitu kebijakan angkutan transportasi laut yang murah. Hingga janji politik memberi 1 miliar rupiah per desa yang belum terrealisasi. Kecewa aspirasinya tidak didengar pejabat setempat. Warga bersama mahasiswa kemudian merangsek masuk ke dalam kantor untuk mencari keberadaan Bupati. Aksi pengunjuk rasa ini dihadang oleh satwa, PP, dan pegawai setempat. Pegawai kantor Bupati beralasan Bupati Wakatobi bersama pejabat daerah lainnya tidak berada di kantor karena sedang mengikuti rapat di luar kota. Kecewakan di dalamnya, kecewakan di dalamnya. Janjinya di mana? Warga dan mahasiswa kemudian keluar dari kantor Bupati dengan mendapat pengawalan dari kepolisian dari Pores Wakatobi. Jadi kawan-kawanku sekalian, tetap konsisten dalam gerakan ini. Besok kita datang dan konsolidasi lebih banyak lagi. Untuk bagaimana bisa, kita sampaikan ke Bapak Bupati Kabupati Wakatobi. Bahwa kami masyarakat Bupati masih hidup dan mengingat akan misi janji Bupati Kabupati Wakatobi. Mengunjuk rasa mengancam akan kembali mengelak demo ke kantor Bupati untuk kembali menagi janji politik yang belum terrealisasi.